selamat menikmati apa kabar kalian semua semoga baik-baik terus sehat terus dimanapun kalian berada yang di Jakarta sih cuaca lagi ekstrim banget di Jakarta lagi ekstrim banget lagi panas banget makanya harus gue perhatiin banget ikan-ikan gue yang di outdoor gitu tapi konten kali ini gue ada di semi outdoor gue mau bikin konten di semi outdoor konten apakah itu tapi sebelum itu ini konten pertama di bulan Ramadan di bulan puasa jadi selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua yang menjalankannya buat yang nggak ngejalanin ibadah puasa ya hormati orang yang lagi beribadah puasa itu namanya toleransi antara umat beragama mantap ya ngefre oke jadi konten kali ini curhat dulu dikit aja gue kalo puasa pertama gue nggak tahu kenapa friend gue kalo puasa hari pertama kedua biasa biasa sih pertama sih ya itu bukannya nge drop pala gue pusing banget friend itu jam pas sih jam-jam sore tuh wah pala kayak udah pusing banget gitu kan ya pas abis buka minum obat tidur sebentar bangun baru enakan gitu kan ini gue udah mulai enakan lah gitu tadi gue nge drop banget kuasa hari pertama gitu tapi gue tetep semangat makanya konten gue rada telat dikit papa maafin ya jadi konten kali ini di awal puasa ini gue buka dengan konten di eh teng-teng gue yang di semi outdoor ikan-ikan gue yang di semi outdoor yang udah gue progress di semi outdoor ini semi outdoor tuh hasil dari outdoor jadi ikan-ikan yang di outdoor gue pindahin ke semi outdoor tetep masih lanjut gue progress lagi di semi outdoor gitu kan di semi outdoor bisa untuk apa aja progressnya bisa buat bunga bisa buat warna tergantung lu settingan tanknya pola pakannya gitu kan terus konten kali ini spesial banyak banget yang tanya om friend bang apalagi lah manggil gua tersebutan kalian gitu kan kalo size di atas 20 contoh 30 lah size size gede lah gitu kan 30 apa segala 30 25 30 gitu masih bisa keluar bunga nggak gitu kan itu banyak banget yang nanya seperti itu gitu kan size gitu masih bisa keluar bunga tuh jadi lu jangan khawatir bang masih bisa keluar bunga nggak masih tapi lu progress bunga kalo lu nggak progress bunga ya nggak bakal keluar bunga udah size gede terus nggak lu progress bunga ya udah nggak bakal keluar bunganya lu nungguin apa gitu salah satunya tuh progress bunga apa kan ada 3 faktor dari pakannya settingan tank sama airnya tuh ketiganya tuh lu harus bisa setting itu di konten gue tuh lengkap gampang banget buat setting-setting kayak gitu gitu setting bunga setting warna gitu bisa-bisa banget 2 25 ke atas tuh masih bisa karena gua punya size ikan paling gede tuh the king of chanagallon nih si tokai dia kan size-nya sekitar 33 lah 33 aja dia masih gua progress cabung bunganya masih masih tetep gua naikin bunganya gitu friend itu masih bisa dengan settingan tanknya airnya cairan belagu tipis settingan tanknya kalo bisa sih karena tank-tank gua backgroundnya yang di outdoor ini rata-rata hitam gen kayak tanknya si tokai ini backgroundnya hitam kalo bisa lu kasih background putih atau nggak usah pake background kalo lu mau progress bunga kita lagi ngomongin progress bunga berarti nih gitu kan kalo bisa jangan pake background hitam jangan pake background gelap nggak pake background atau background putih aja akhirnya cairan belagu tipis pake progress bunga kalo di gua pake progress bunga tuh ya ini doang pallet blackbuster sama maggot mix-max udah nih pake bunga gua oh cairan belagu tipis si tokai tuh kalo ikan lu yang size gede itu udah berwarna kayak tokai itu masih berwarna tokay ini masih berwarna itu harus lu turunin dulu warnanya gitu kan warnanya harus turunin kemarin apalagi si tokai abis kontes gitu kan abis kontes gua push warna seorange-orange gitu akhirnya dapet nilai terbaik di warnanya nilainya tinggi maksimal lah di warna gitu kan dan sekarang lagi gua pengen turunin warnanya ini udah lumayan sebenernya udah lumayan sedikit turun gitu kan dari pada sebelumnya pas di tank kontes tuh oran banget gua sedikit spill video pas di kontes warnanya nih lu liat tuh gua 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 kan dan ini tuh dan wang tu gua di wang tu diturunin, kalau lo mau progres cabung bunga, ikan lo jangan sampai warnanya pekat, sampai oranye banget atau kuning banget, jangan harus lo dropin dulu colornya biar gampang masuk cabung bunganya, jadi gak balapan dia, cabung mau keluar cuman warnanya udah tebel, itu gak bisa gak bakal bisa keluar itu cabungnya, paling kalau udah jadi bunga, itu masih fix mau warna kayak apa, bunga gak bakal ketutup warna, cuman kalau cabung lo naikin warna cabung bakal ilang itu kemarin kejadian di di ikan gue yang lagi gue progres bunga akhirnya keluar cabungnya di bar depan, kan kalau di yellow cabung bunga bar depannya tuh rada lambat di bar paling depan tuh rada lambat akhirnya dia udah keluar nih cabung berhubung si rainbow mau ikut kontes gitu kan akhirnya gue push warna dan cabungnya akhirnya ilang cabungnya cabung yang mau jadi bunga tuh di bar depan tuh hilang karena ketutup warna kemarin di Rambo juga dapet nilai warnanya tuh maksimal gitu karena emang gue push warna selama 2-3 minggu lah dapet nilainya dia maksimal di kontes gitu kan sama kayak Tokai ada gue potongan video pas lagi di kontes nih gue kasih potongan video pas lagi di kontes si Rambo warnanya lu liat ya nah tuh warnanya begitu dan sekarang kan udah selesai kontes dan gue pengen tetep naikin cabung bunganya kalau Rambo tuh saiznya sekitar 28 ya kurang lebih 28 cm tapi masih bisa gak keluar bunganya cabung bunganya masih bisa gak bisa tapi warnanya harus drop dulu gitu jadi sekarang lagi gue dropin warnanya tuh susah banget bukan susah sebenernya lama gitu emang butuh waktu lama dan settingan tanknya juga dia udah keburu gelap maksudnya gelap tuh dasarnya hitam kanan kiri hitam background hitam itu kudu sabar banget akhirnya tipis tapi lampunya lu mainin lampunya friend kalau di tank semi outdoor lampu malem lu nyalain kayak sekarang nih malem gue nyalain ntar pagi gue matiin kalau bisa sih semi outdoor tuh yang bener-bener kena bias-bias sinar matahari dikit lah gitu kan kayak tanknya si Tokai tanknya Tokai kan kena apa namanya kena bias-bias sinar matahari jadi tanknya itu kotor banget bukan kotor sih belumut gitu kan itu karena kena kena bias-bias matahari jadi kena sinar mataharinya tuh intense yang lebih bagus tuh sebenernya tanknya Tokai daripada posisi ya kita ngomongin posisi lebih bagus posisi tanknya si Tokai daripada Rambo kalau buat cabung bunga gitu kan kelihatan dari tanknya ini kalau tanknya si Tokai kayak gini kotornya itu berarti lagi progres cabung bunga kalau progres cabung bunga tanknya pasti kayak gini friend karena-kena cahaya yang intense jadinya keluarlah lumut-lumut green hair alga brown hair alga itu gak masalah buat ikan cuman emang gak enak dilihat dipandang tuh gak enak banget cuman nandain kalau ini bener settingan tank kayak gini ini bener buat cabung bunga gitu karena kelihatan dari tanknya keluar lumut gitu kan keluar lumut di kaca berarti kena matahari sinar matahari atau lampunya intense berarti itu settingannya bener gitu kan kalau si Rambo settingan tanknya itu udah keburu gelap semua udah gitu kena ya karena posisinya disini kena bias-bias sinar matahari itu kurang kalau disini kayaknya tapi tanknya tuh gak belumut gak apa padahal gue udah nyalain lampunya intense banget gitu kan itu untuk ngedropin colornya dia nanti kalau warnanya udah drop ya dari kan sekarang oran dari oran turun ke kuning lah gitu turun ke kuning udah ngedrop nah itu lupus ya tetep sih lagi proses nurunin warna tetep lo progresnya kasih pakannya pakan cabung bunga gitu kan cuman nanti pas kelihatan nih ya kelihatan cabung bunga pada keluar itu pas warnanya lagi drop warna udah turun drop cabung bunga bakal kelihatan gitu kan tetep pakannya tetep sama gue kasih maggot mix-max sama pellet blackbuster udah itu doang dua pakan itu setiap hari pola makannya tuh setiap hari gue kasih makan sehari dua kali karena berhubung pas banget nih pakan bunga gue ada dua jenis satu pellet satu maggot jadi kalau gak pagi pellet kalau gak pagi maggot ntar malamnya kalau gak pagi pellet pagi maggot yang penting dimix aja biar ada satu ikan gak bosen juga gitu terus di di pellet blackbuster itu ada tinta cuminya juga ada kandungan-kandungan yang ngepekatin barnya jadi barnya bikin pekat bar sama fin-finnya bikin hitam gitu kan jadi ya perpaduannya sih pas sih kalau gue bilang pellet blackbuster pellet blackbuster sama maggot nih udah progress buat progress progress cabung bunga nih udah pas banget udah pas banget saling melengkapi top cobain frame yang belum pernah cobain cobain deh jadi itu dia bisa buat progress cabung bunga di size gede tuh bisa siapa yang bilang gak bisa gitu kan komen deh gitu gue setelah lah udah ngerasain yang besar-besar apalagi tokai aja size 33 masih gue progress bunga dan itu nyata keluar cabung bunganya tuh gue ngerasain lah gitu maksudnya keliatan cabung bunganya nambah keluar gitu ntar bakal si Rambo bakal gue gituin cuman Rambo kan warnanya masih bener-bener pekat banget gak kayak tokai tokai udah lumayan turun karena dia kena sinar mataharinya lebih banyak lebih kena sinar matahari tanknya tokai kalau Rambo kurang jadi Rambo sedikit lambat tokai rada cepet buat drop color yang pasti intinya mau progress cabung bunga apapun caranya apapun cara lu progressnya kalau di gue kan harus ada tiga unsur itu tempat lu naro ikannya airnya sama pakannya yang penting itu ada di outdoor semi outdoor di indoor itu ketiga tempat itu semua bisa untuk lu progress cabung bunga cuman lebih rekomen yang kena sinar mataharinya intens gitu kan kalau lu mau di indoor kalau di indoor berarti lu harus nyalain lampunya 24 jam saran gue lebih bagus 24 jam ya minusnya lu harus sering-sering rajin bersihin tanknya kalau lu pakai lampu 24 jam di indoor itu tank gampang belumut segala macem gitu kan sebulan sekali lu bersihin atau kalau lu rajin dua minggu sekali pokoknya bisa intinya progress itu harus sabar apapun cara lu lu ikutin cara siapa lu ikutin dulu jangan setengah-setengah ikutin cara progress misalnya lu ikutin dari content creator siapa ABCD lu ikutin dia sampai semuanya makanya nonton jangan lu skip lu ikutin caranya dia nontonnya jangan lu skip biar lu dapet semuanya caranya ilmunya kalau cocok lu jalanin kalau gak cocok lu ganti udah gampang simple intinya itu satu sebenarnya kalau progress channel sabar kalau lu gak sabar lu gak usah progress channel beli jadi beli jadi aja beli jadi sama tukang progress itu gak gak salah gak cemen gak ada kayak gitu ya mungkin lu punya uang lebih waktu lu juga rada sibuk kalau tukang progress itu lebih banyak waktu di rumah dan ngurusin ikan gitu ya kalau bisa dibilang kayak gue gini kayak gue gue kan pengangguran jadi main sama ikan aja udah gitu kadang kayak orang gila gue ajak ngobrol udah makan lu gitu kalau yang galak-galak sey galak amat lu gitu gue kadang suka iseng aja sama hewan suka gue ajak ngobrol kayak orang gila kalau orang liat gitu cuman ya intinya kalau tukang progress tuh ya rata-rata kayak gue nih gue pengangguran gitu gue tukang progress pengangguran makanya punya banyak waktu di rumah untuk perhatiin ikan untuk progress ikan progress ikan itu butuh waktu yang intens lu main sama ikannya lu perhatiin ikannya lu rawat ibaratnya gitu cuman kalau lu gak ada waktu itu lu sibuk kerja di kantor apa di apa mendingan lu beli jadi beli jadi atau beli yang udah setengah jadi itu udah enak banget tinggal display tinggal lu kasih pakan naik pakan progress tapi ikan udah enak dilihat udah cantik gitu friend oke jadi intinya itu sabar mau size berapa ikan lu bisa lu progress cabung bunga kok intinya sabar aja tapi kalau lu gak sabar bang gara-gara berapa bulan berapa bulan berapa bulan itu udah menandakan lu orang yang gak sabar bang progress bunga berapa bulan kira-kira aneh orang gak sabar lu coba lu jalanin gitu biar lu tau hasilnya karena guru yang paling baik guru yang paling apa ya disebut ya guru terbaik di dunia ini itu adalah pengalaman lu dapet pengalaman lu bisa belajar dari pengalaman ya pokoknya the best lah intinya sabar oke thank you buat lu semuanya udah nonton video ini sampe abis karena bulan puasa ada hari pertama jadi rada lemes-lemes dikit tuh gitu gue bikin kontennya malem nih mau sahur gitu kan gue teriak-teriak gak enak tau bangun itu tangga thank you friend yang udah nonton video ini sampe abis tanpa di skip boleh komen tanya-tanya segala macem gitu kan dan satu lagi sehat terus di bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira pesta Ramadan ini pokoknya bagi kalian yang menjalankannya sehat terus bagi kalian yang gak menjalankan ibadah puasa ya hormati sesama umat beragama namanya juga toleransi umat beragama jadi kita harus hormati karena lagi bulan puasa nih jangan ngerokok di siang hari di jalan namanya gak hormat bukan gak hormat lu gak menghormati gak menghargai gitu intinya itu oke thank you and sayo sayo set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation want want